Cara menambahkan bahasa Indonesia di Custom Room di Xiaomi Redmi Note 7 Selamat datang, jumpa lagi dengan saya Di video kali ini kita akan sedikit membuat tutorial Cara menambahkan bahasa Indonesia di Custom Room Masih versi 14.0 Di Xiaomi Redmi Note 7 Tapi sebelum kita masuk ke inti videonya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa Untuk nyalakan loncengnya Agar kalian selalu mendapat update seputar Xiaomi dan tutorial lainnya Oke, kita langsung saja ke video utama Dan untuk informasi, Custom Room Masih adalah salah satu custom room Yang banyak dipakai dan secara bawaan tidak menyertakan bahasa Indonesia Karena pada dasarnya, custom room masih memakai base dari MIUI versi Cina Dan patch bahasa Indonesia kali ini yang akan saya pakai adalah patch ID Karya dari Om Doni Dan buat kalian yang memakai custom room dengan base MIUI dan belum ada bahasa Indonesia Kalian bisa kontak beliau dan kontaknya ada di deskripsi video Dan definisi saya pakai sekarang adalah Xiaomi Redmi Note 7 Dengan custom room masih versi 14.0 Versi stabil dengan Android 10 Oke, kita langsung saja ke tutorial utama Yang pertama, pastikan kalian sudah men-download file patch ID yang bisa kalian temukan di deskripsi video Dan pastinya, kalian memakai custom room masih versi 14.0 Versi stabil dengan Android 10 Oke, langkah berikutnya setelah kalian download dan kalian simpan di memori internal maupun di memori eksternal Langkah berikutnya, matikan handphone kalian Langkah berikutnya masuk ke TWRP atau Custom Recovery Dengan kombinasi tombol volume atas dan tombol power Setelah mencari logo Redmi, lepaskan tombol power dan tetap tahan volume atas Dan custom recovery yang saya pakai adalah custom recovery dari orange fork versi stabil Oke, setelah masuk ke recovery atau TWRP Yang pertama, masuk ke menu backup Pilih selekster X dan pilih microSD Dan ketik OK Lalu klik ikon centang dan centang checklist semua kotak yang diperlukan yang kalian anggap penting Lalu pilih swipe to backup Langkah ini kita lakukan untuk jaga-jaga jika terjadi kegagalan Saat penambahan atau penginstalan patch ID di masih versi 14.0 Untuk Xiaomi Redmi Note 7 Selanjutnya setelah backup selesai, masuk ke menu file Lanjut cari dan pilih file patch ID yang sudah kalian download yang kalian temukan dari deskripsi video Pilih filenya, lalu pilih swipe to install Oke, setelah selesai Pilih reboot system Oke, setelah masuk ke menu utama Langkah berikutnya Masuk ke step setting atau setelan Scroll ke bawah dan cari menu dengan nama additional setting Lalu pilih menu language dan input Lalu pilih atau ganti menu language dengan pilihan region Indonesia Oke, setelah selesai Kembali ke menu utama untuk memastikan Penginstalan atau pemasangan dan penggantian bahasa Indonesia Di masih Chrome versi 14.0 Di Xiaomi Redmi Note 7 dengan Android 10 berhasil dan sukses 100% Kita bisa lihat Nama-nama aplikasi yang Sudah berubah ke bahasa Indonesia Dari setelan, jam, dan menu-menu lainnya Coba kita masuk ke setelan atau setting Setelannya ikut berubah Dan dapat dipastikan Penginstalan patch ID atau bahasa Indonesia Di Xiaomi Redmi Note 7 Untuk custom romastic versi 14.0 Berhasil dan sukses 100% Oke, mungkin sekian video Cara menambahkan bahasa Indonesia di custom romastic versi 14.0 Versi stabil di Xiaomi Redmi Note 7 Dengan Android 10 Dan jika ada hal lain yang ditanyakan Atau disampaikan Bisa kalian tulis di kolom komentar Lalu jangan lupa juga untuk dukung channel ini Dengan klik tombol subscribe, like, share, dan komen Agar kalian tidak ketinggalan Update terbaru seputar gadget dan tutorial lainnya Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya Selamat menikmati